Dilaporkan terjadi pembakaran di sebuah acara konser musik dikarenakan salah satu penampil ini tidak jadi manggung. Akhirnya penonton pun mengamuk dan membakar panggung. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu penonton. Gimana mas tanggapannya tentang gagalnya acara ini? Kejauh berada aku mbak, tapi aku tadi di panggung dapet ini. Esor Predator dari Lesneo 14. Tak mau pulang aja, mari. Ini dia laptop yang menurutku keren banget dari Esor Predator Helios Neo 14 PHN14 519378. Untuk laptop ini cukup unik karena menggunakan layar 14,5 inch. Sedangkan untuk dari prosesornya ini menggunakan Intel Ultra 9, RAMnya 32GB dan SSD berkapasitas 1TB. Untuk VGA-nya menggunakan RTX 4060 dengan VRAM 8GB. Garansinya ini di cover oleh Esor selama 3 tahun dan harganya di Rp27.000.000.000. Desen dari laptop ini tergolong baru sekali, tapi kita akan bahas terlebih dahulu mulai dari dimensinya. Untuk panjangnya adalah 32,5 cm, lebarnya 25,5 cm dan ketebalan 2,5 cm. Keseluruhan bahannya ini menggunakan material aluminium, tapi untuk di bagian palmers menggunakan polikarbonat. Dengan beratnya sendiri ini adalah 1,9 kg saja. Lalu untuk di bagian cover sendiri, Esor memberikan logo yang sama dengan Predator Helios Neo sebelumnya. Tapi kali ini diberikan aksen RGB yang berbentuk garis. Untuk dari X-House sendiri ini berada di bagian samping dan juga belakang. Kemudian untuk keyboard dari laptop ini karena menggunakan layar yang berukuran 14,5 inch. Jadi ini tidak full size, tapi kalian diberikan RGB 3 zona. Sedangkan untuk dari port, Esor memberikan konektivitas yang menurutku ini cukup lengkap. Overall untuk dari segi bodi dan desain, aku suka banget. Ini juga salah satu bagian yang paling aku suka. Layarnya menggunakan 14,5 inch yang ukurannya ini tidak terlalu besar dan masih puas ketika aku lihat. Tidak seperti laptop gaming, 15,6 inch. Kemudian untuk dari resolusinya menggunakan WQXGA dan untuk dari panelnya ini adalah IPS. Sudah 100% sRGB dan refresh rate-nya adalah 165Hz. Aku juga menunjukkan bagian dalam dari Esor Predator Helios Dio 14. Ada dua buah fan yang berada di sisi kanan dan kiri. Yang mana Esor mengklaim sistem peninginannya dengan 5K Aeroblade 3D Fan. Tapi jujur aja, fan dari Esor ini memang kenceng banget suaranya. Kemudian RAM dari laptop ini sudah tidak bisa kalian upgrade lagi. Tapi untuk SSD masih bisa kalian upgrade dengan cara mereplace karena tidak ada slot tambahan lagi. Kami pun juga sudah menguji kecepatan SSD dari laptop ini. Yang mana mendapatkan read sebesar 7120 dan rate-nya ini mendapatkan 6416. Untuk baterai yang menurutku terbilang cukup awet di seri laptop gaming. Karena ini mampu bertahan dalam waktu 8 jam pemakaian. Setelah kita tes menggunakan PCMark 10 dengan mode yang biasa kami gunakan. Yaitu Modern Office, tanpa Backlight, tanpa koneksi internet dan juga Bluetooth. Untuk tingkat kecerahannya kita menggunakan 50%. Sebelum lanjut ke fitur, aku mau ingetin sekali lagi ke kalian. Kalau Kalosa Shopping Surprise Volume keempat, ini udah dimulai di bulan Juli. Udah ada 3 motor metik yang nunggu kalian dan total hadiahnya ini sampai 100 juta rupiah. Caranya gampang banget kalian tinggal belanja di offline store Kalosa Malang dan Surabaya. Dapetin kuponnya dan akan diundi di bulan Januari. Kapan lagi belanja murah dapat hadiah? Cuma di Kalosa. Kita lihat ke bagian fitur laptop ini menggunakan Intel Wi-Fi Killer 6i. Kemudian untuk dari software pendukung, ada Predator Sense yang bisa kalian gunakan untuk mengatur skenario penggunaan. Fan RGB dari keyboardnya sampai ke RGB dari covernya. Dan masih ada software pendukung lainnya seperti Acer Live Art, Acer Purified Voice Console, DTS Sound, DTS X Ultra. Yang bisa kalian gunakan untuk mengatur microphone atau suara yang keluar dari laptop ini. Berikut ini adalah tampilan dari webcam dan juga microphone Acer Predator Helios Neo 14. Untuk dari webcamnya menggunakan 1080p 30fps dan masih banyak fitur yang bisa kalian gunakan seperti auto framing, kemudian juga ada eye contact. Kemudian untuk dari keyboardnya tidak ada shortcut untuk menyalakan atau mematikan microphone ataupun kameranya. Overall tapi kameranya udah oke banget. Nah sudah waktunya kita membahas sedikit tentang prosesornya. Yang sudah kita tahu dari awal laptop ini menggunakan Intel Ultra 9 185H. Memiliki 16 core, 22 thread, terdiri dari 6 B core, 8 E core, dan 2 low power efficiency core. Untuk dari TDPnya adalah 45W dengan maksimal boost clock mencapai 5,1 GHz. Langsung aja kita simak bagaimana performa dari Intel Ultra 9 ini. Disclaimer untuk setiap pengujiannya, kami menggunakan charger, mode turbo, dan untuk dari fan kita setting ke maksimal. Lalu untuk layar kita menggunakan Wiki XGA. Langsung aja kita mulai dari pengujian software Cinebine R15, R20, dan R23. Kemudian untuk pengujian ketahanan, kami menggunakan R20 sebanyak 10 kali untuk menunjukkan ke kalian rata-ratanya ini seperti apa dan suhunya ini berapa derajat Celsius. Untuk pengujian CPU selanjutnya, kami menggunakan software Blender. Untuk render 3 dimensi menggunakan Intel Ultra 9, dan ini berhasil mendapatkan waktu 2 menit 7 detik untuk menyelesaikan sebuah render. Sebelum kita lanjutkan ke pengujian GPU, laptop ini menggunakan RTX 4060 dengan VRAM berkapasitas 8GB. Serta dari TGPnya disini adalah 120W. Langsung kita mulai saja dengan pengujian yang pertama menggunakan software 3DMark dengan beberapa mode. Fire Strike, Time Spy, dan juga Stress Test. Dan aku juga menunjukkan hasil dari pengujian beberapa laptop yang sudah pernah kami review sebelumnya untuk perbandingan kalian. Di pengujian software editing, kami menggunakan untuk render 3 dimensi dan juga render video. Untuk software yang kami gunakan disini adalah Blender dan juga Adobe Premiere Pro 2023. Karena ini laptop gaming, pasti kita juga akan uji untuk bermain game. Dan berikut ini adalah hasil dari pengujiannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu kata buat laptop ini mantap! Karena mulai dari segi bodi dan desain, ini ukurannya nggak terlalu besar. Kemudian untuk dari layarnya pun aku juga suka punya resolusi yang keren dan juga ukurannya 14,5 inch. Nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar dan overall ini aku pribadi suka dengan layar yang ukurannya segini. Untuk dari performanya, kalian pasti udah paham banget dengan Intel Ultra 9 digabungkan dengan RTX 4060. Kencengnya ini pasti minta ampun. Belum lagi menggunakan RAM 32GB dan SSD berkapasitas 1TB. Kalian gunakan untuk multitasking atau mungkin nyimpan file kalian ini pasti aman banget. Segmentasinya lebih ke para pekerja profesional seperti editor, content creator, atau kalian yang suka mendesain bangunan atau mungkin 3 dimensi yang lainnya sekalipun. Karena ini cocok banget dibawa kemana-mana dan juga punya performa yang kencang. Dan berikut adalah penilaanku tentang laptop ini. Itu tadi adalah laporan di tempat kejadian. Loh, mau ambil apa lagi mas? Mau tak kembalin mbak, kasian vendornya. Kalosa Shopping Surprise volume keempat. Hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapankan grand prize 3 motor metik sekaligus. Dengan hadiah total hingga 100 juta rupiah. Shopping di Kalosa, dapat surprise, dapat hadiah. Loh, loh, loh. Mau ambil apa lagi mas? Apa lagi? Kasian mbak vendornya. Kita kembalin aja. Sampai jumpa.